Halo Cinephile, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini Movie Rastis mau nyeritain film lagi nih, yang berjudul The Lord of the Rings. Film ini terdiri dari 3 seri, dan yang mau Movie Rastis ceritain kali ini adalah seri pertamanya. Pasti banyak juga nih dari kalian semua yang sudah mengetahui film ini. Film yang paling banyak di request sejak Movie Rastis nyeritain film The Hobbit. Yap, film ini memang sudah sangat terkenal di dunia perfilman, dan mendapat banyak penghargaan dari berbagai kategori juga loh. Film yang menceritakan tentang kekuatan dari sebuah cincin ini, sukses menarik banyak penonton dari berbagai negara. Loh, kok bisa sih? Nah, gak banyak basa-basi lagi, langsung aja, yom Movie Rastis ceritain. Di sebuah wilayah peta, yang disebut dengan Middle Earth, terdapat beberapa kaum atau golongan di dalamnya. Beberapa kaum ini terdiri dari bangsa peri, kurcaci, dan manusia. Masing-masing dari kaum tersebut memiliki cincin-cincin sakti yang memiliki kekuatan untuk dapat menguasai bangsanya. Namun, dari ketiga bangsa tersebut, bangsa manusialah yang memiliki nafsu untuk menguasai semua kekuatan yang ada pada masing-masing cincin. Di sebuah negeri bernama Mordor, di dalam Kawah Gunung Dum, ada seorang penguasa kegelapan bernama Sauron, yang membuat sebuah cincin untuk dapat mengendalikan seluruh cincin lain yang ada pada masing-masing bangsa. Ia mulai menggunakan kekuatan cincin yang dimilikinya untuk menaklukkan bangsa lain dan menguasai Middle Earth. Beberapa bangsa mulai membuat persekutuan untuk dapat melawan Sauron. Ketika hampir memenangkan peperangan, Sauron pun muncul dan menghancurkan mereka semua. Di saat semua harapan telah memudar karena tidak ada yang bisa menandingi Sauron, Isildur yang merupakan putra seorang raja mengambil pedang ayahnya. Dan ia berhasil menebas jari Sauron, yang membuat cincin dan kekuatannya menghilang. Sauron akhirnya dapat diktaklukan. Isildur membawa pulang cincin itu bersamanya setelah berperang. Namun di perjalanan, ia mendapat penyerangan yang mengakibatkan dirinya terbunuh dan cincin itu pun menghilang. Cincin itu sendiri baru ditemukan setelah 2.500 tahun oleh Gollum. Dan ia membawanya ke sebuah terowongan di pegunungan. Karena kekuatan dari cincin tersebut, Gollum dapat berumur panjang secara tidak wajar. Selama 500 tahun, cincin itu memberikan dampak dan meracuni pikirannya. Rumur mengenai keberadaan cincin mulai diketahui. Cincin itu akhirnya terjatuh dan ditemukan oleh seorang hobbit bernama Bilbo Baggins dari Shire. Bilbo membawa cincin itu ke daerah tempat tinggalnya. Para hobbit tinggal dan bertani di empat daerah di Shire. Keberadaan mereka juga tidak dihiraukan oleh manusia. Karena para hobbit ini memang tak dikenal sebagai prajurit yang hebat ataupun bijaksana. Namun dari banyaknya kekurangan yang dimiliki hobbit, mereka sangat mencintai perdamaian dan senang bergotong royong. Bilbo memiliki seorang anak angkat bernama Frodo Baggins. Suatu hari, Frodo menunggu seorang penyihir datang bernama Gandalf yang merupakan kerabat dari Bilbo. Ketika Gandalf tiba dengan kereta kudanya, ia disambut oleh Frodo dan segera mengantarnya ke acara ulang tahun Bilbo pada hari itu. Di perjalanan, Frodo bercerita belakangan ini Bilbo sering bertingkah aneh seperti mengunci dirinya di kamar dan berdiam diri. Mendengar hal tersebut, Gandalf mulai berpikir, apa yang sebenarnya terjadi pada Bilbo. Setibanya Gandalf di rumah Bilbo, ia sangat disambut baik karena memang sudah lebih dari 100 tahun kedua sahabat itu tidak bertemu. Mereka mengobrol cukup lama, sampai malam pesta ulang tahun Bilbo tiba. Para hobbit juga berpesta dan bersenang-senang pada malam itu. Ketika para hobbit sedang menikmati pesta, Bilbo naik ke atas panggung untuk memberikan pidatonya. Ia bercerita bahwa akan pergi untuk waktu yang sangat lama dan mungkin tidak akan pernah kembali. Saat para hobbit lain bingung dengan isi pidatonya, Bilbo menghilang setelah menggunakan cincin sakti. Diam-diam, Bilbo kembali ke rumahnya untuk berkemas dan tanpa disadari, ternyata Gandalf mengikutinya. Gandalf meminta agar Bilbo meninggalkan cincinnya karena kekuatan dari cincin itu tidak sembarangan. Awalnya Bilbo sedikit keberatan, namun setelah mempertimbangkan, ia pun meninggalkan cincinnya dan pergi meninggalkan rumah untuk memulai perjalanannya. Tak lama kemudian, Frodo datang dan menemukan cincin itu di dalam rumah. Ia mencoba menanyakan tentang cincin itu kepada Gandalf, namun ia tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Gandalf yang juga masih memikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya pergi dari rumah itu setelah memberikan cincin kepada Frodo. Ia meminta agar Frodo menyimpan cincin itu di tempat yang aman dan rahasia. Gandalf tiba di sebuah tempat dan membaca sebuah kertas yang berisi informasi mengenai cincin sakti yang saat ini berada pada Frodo. Setelah itu, ia akhirnya mengerti bahwa ada kekuatan jahat yang besar dengan cincin tersebut. Sementara itu, desa Shire kedatangan seseorang yang menyeramkan dengan pakaian serbah hitam menaiki kuda. Ia mencari keberadaan keluarga Baggins. Frodo yang baru pulang dari sebuah bar, merasa ada sesuatu yang aneh setelah tiba di rumah. Ternyata di sana sudah ada Gandalf yang telah mendapatkan informasi mengenai cincin sakti yang disimpan olehnya. Ia bercerita bahwa cincin itu dibuat oleh Sauron, sang penguasa kegelapan. Sauron tidak sepenuhnya mati, arwahnya terikat dengan cincin itu. Dan kini cincinnya merindukan tuannya, alias Sauron. Di negeri Mordor, jumlah pasukan mereka kini semakin bertambah. Pasukan itu diperintahkan untuk datang ke Shire dan mencari cincinnya. Karena dengan menemukan cincin tersebut, Sauron dapat hidup kembali dan menguasai Middle Earth dengan kekuatan kegelapan. Frodo akhirnya menyadari bahwa akan ada pasukan yang datang mencarinya. Ia ketakutan dan mencoba memberikan cincin itu kepada Gandalf. Tapi Gandalf tidak dapat menerimanya, karena apabila cincin itu ada bersamanya, kekuatannya akan semakin membesar dan justru akan lebih berbahaya. Frodo yang mengerti dengan situasi ini akhirnya diperintahkan oleh Gandalf untuk segera pergi ke sebuah desa bernama Bri. Dengan catatan, Frodo tidak diperbolehkan menggunakan nama Baggins. Di luar rumah, ternyata ada yang menguping percakapan mereka. Orang itu adalah Samwise Gamgee. Sam yang ketahuan meminta agar Gandalf tidak mengutuknya dengan sihir. Gandalf pun setuju, namun Samwise harus ikut pergi menemani Frodo. Dan mereka pun memulai perjalanannya. Gandalf tiba di Isengard untuk meminta solusi kepada seniornya yang bernama Saruman. Untuk masalah yang sedang dihadapi. Setelah Gandalf menjelaskan apa yang sedang terjadi, Saruman bercerita bahwa di Mordor, sang penguasa kejahatan Sauron dapat melihat segalanya lewat sebuah mata yang dilingkari api. Sauron sedang menyiapkan pasukan dengan jumlah besar untuk menyerang Middle-earth. Gandalf heran bagaimana Saruman bisa mengetahui hal tersebut. Saruman pun bercerita bahwa ia menggunakan sebuah batu yang disebut Palantir. Ia juga menjelaskan bahwa pasukan Mordor akan segera tiba dan menemukan cincin itu. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Saruman mengajak Gandalf bergabung dengan Sauron, karena menurutnya itu adalah keputusan terbaik. Gandalf kaget mendengar itu dari orang yang sangat ia percayai. Ia yang gak terima akhirnya memutuskan untuk bertarung dengan seniornya. Namun ia belum cukup kuat untuk melawannya. Di sisi lain, Frodo dan Sam yang sedang melanjutkan perjalanan bertemu dengan Merry dan Pippin yang sedang kabur setelah mencuri. Karena panik ada pemilik ladang, mereka semua kabur hingga mereka berempat jatuh dari tebing. Ketika sampai di sebuah jalan, Frodo merasakan ada sesuatu yang mengikutinya dari kejauhan. Ternyata itu adalah pasukan Mordor yang mencarinya. Frodo dan lainnya pun bersembunyi di bawah akar pohon. Pasukan itu terus mencari dan mengejar mereka hingga larut malam. Mereka berempat dapat lolos sesaat karena pergi ke sungai dan menaiki sebuah perahu kecil. Mereka akhirnya tiba di Desabri dan pergi ke tempat yang sudah ditentukan oleh Gandalf sebelumnya. Namun ketika sampai di tempat itu, Gandalf tidak ada. Lalu Frodo meminta teman-temannya untuk menunggu. Meskipun di tempat itu, Sam menyadari bahwa beberapa orang sedang memperhatikan mereka. Frodo melihat seseorang yang misterius di salah satu sudut ruangan. Ia mencoba menanyakan itu kepada pelayan. Dan diketahui lah bahwa orang itu dikenal dengan sebutan Strider. Pippin yang sedang mengambil minuman memberitahu sekitarnya bahwa ia bersama Frodo Baggins. Frodo pun mencoba menghatikannya, tapi ia malah terjatuh dan gak sengaja memakai cincin itu. Tak lama kemudian, Frodo pun menghilang. Saat mengenakan cincin itu, Frodo bertemu dengan mata Sauron. Ia ketakutan karena Sauron sedang mencarinya. Setelah cincin itu dilepas, ia ditarik ke suatu ruangan oleh Strider. Strider tahu apa yang sedang dialami oleh Frodo. Dan gak lama kemudian, pasukan mordor itu tiba. Strider menjelaskan bahwa yang mengejar Frodo dan cincin itu dulunya adalah para raja. Mereka dibutakan oleh kekuatan cincin palsu yang diberikan oleh Sauron. Hingga akhirnya membuat para raja itu menjadi budaknya, yang disebut dengan Wraith. Keesokan harinya, Strider mengajak mereka semua ke Rivendale, menuju rumah Elrond. Di ruangannya, Saruman berkomunikasi dengan Sauron. Sauron meminta untuk dibuatkan sebuah pasukan. Sementara itu, Gandalf baru terbangun setelah perkelahiannya dengan Saruman. Ia berada di sebuah menara yang tinggi dan melihat bahwa di bawahnya, pasukan mordor sedang melakukan pekerjaannya. Para raja terus mengajar Frodo dan kembali menemukan mereka sedang beristirahat untuk makan malam. Pertarungan pun terjadi. Strider yang terlambat datang mengakibatkan Frodo mengalami luka tusukan dari salah satu pasukan tersebut, yang membuatnya terluka cukup parah. Lalu Strider membawa Frodo untuk mendapatkan pengobatan peri. Arwen yang merupakan seorang peri menemukan Strider dan yang lainnya di tengah hutan. Ia telah mengetahui situasinya dan segera membawa Frodo untuk mendapatkan pengobatan dari ayahnya. Arwen diikuti oleh para urid dan memancing mereka untuk mengikutinya ke sungai. Sesampainya di sungai, ia menggunakan kekuatannya untuk membuat arus sungai menjadi deras yang mengakibatkan para urid hanyut dan menghilang. Frodo yang hampir mati mendapatkan pertolongan dari Arwen dan bangsanya. Ia pun dapat disembuhkan dan terbangun setelah pingsan untuk beberapa waktu. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah Elrond dan Gandalf berada di sampingnya. Sebelumnya, Gandalf dapat melarikan diri dari Saruman dengan bantuan dari burung elang. Frodo mulai pulih. Ia kembali berkumpul bersama Sam, Pippin, dan Merry. Saat mengamati sekitarnya, ia melihat Bilbo yang ternyata ada di sana. Elrond mengumpulkan masing-masing pemimpin dari setiap bangsa untuk bersatu melawan Sauron dan pasukan Mordor. Karena hanya inilah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengalahkan Sauron. Ketika cincin itu diperlihatkan, Boromir tergoda oleh kekuatannya. Namun ketika hendak mengambil, Gandalf menjegahnya. Di tengah keributan yang terjadi akibat Boromir, Legolas memberitahu bahwa Strider, si penjaga hutan, ternyata adalah Aragorn, putra dari Arathorn yang merupakan pewaris Gondor. Setelah terjadi perdebatan tentang siapa yang akan membawa cincin itu ke Mordor untuk dihancurkan, Frodo memberitahu bahwa ia bersedia melakukannya. Lalu Sam, Pippin, dan Merry juga bersedia untuk menemani Frodo ke sana. Malam harinya, Bilbo memberikan pedangnya kepada Frodo untuk berjaga-jaga. Bilbo juga meminta maaf, telah memberikan beban yang berat ini kepada Frodo. Setelah pagi tiba, Frodo, Sam, Pippin, Merry, Legolas, Aragorn, Boromir, Gandalf, dan seorang kerjaca bernama Gimli memulai perjalanan menuju Mordor. Mereka bergegas meninggalkan Rivendell. Mereka bersembilan istirahat di sebuah bukit. Tiba-tiba, kriben dari Danlen atau yang lebih dikenal dengan mata-mata dari Saruman datang. Seketika itu, mereka semua pun langsung bersembunyi agar tidak ketahuan. Jalur perjalanan mereka ternyata sedang diawasi yang membuat mereka harus memilih jalur lain. Awalnya mereka pergi melewati pegunungan, tapi Saruman mengganggu perjalanan mereka. Yang memaksa mereka akhirnya memiliki jalur Moria yang terkenal dengan kegelapan. Setibanya di gerbang Moria, mereka terhenti karena gerbang tersebut perlu menggunakan kata kunci. Gerbang itu akhirnya terbuka setelah Gandalf berhasil menemukan kata kuncinya. Dan mereka dihadapkan dengan seekor monster. Setelah mengalahkan monster tersebut, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam ruangan itu, seharusnya tinggal kumpulan kurcaci. Namun nampaknya tempat itu telah lama diserang dan semua kurcaci di sana mati. Dari sanalah, Gimli mengira ialah satu-satunya kurcaci yang tersisa dari Moria. Kemudian, Gandalf menemukan sebuah buku tentang apa yang terjadi pada para kurcaci. Peregrin yang gak bisa diem, ngejatuhin sebuah benda yang akhirnya membuat suara gaduh ke seluruh gua. Gak lama kemudian, bener aja. Para ork datang dan menyerang mereka semua. Frodo diincar oleh Ork Raksasa. Yang bikin Frodo terkena tusukan dari ork yang besar. Namun karena dia pemeran utamanya, jelas gak tewas dong. Karena menggunakan baju mitril yang diberikan oleh Bilbo sebelumnya. Pertarungan tak berhenti sampai disitu. Setelah melawan para ork, muncul monster iblis bernama Balrog. Gandalf menyuruh mereka semua untuk lari, karena Balrog bukan tandingan mereka. Dengan susah payah, ia akhirnya dapat mengalahkan Balrog. Namun Gandalf juga jatuh ke jurang, setelah senjata yang digunakan Balrog menyangkut di kakinya. Saat yang lain sedang bersedih setelah kejadian Gandalf, Aragorn menyuruh mereka semua untuk tetap tegar dan segera bangkit. Karena tempat itu akan dipenuhi ork ketika malam hari. Mereka pun akhirnya terus melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Haldir, teman dari Legolas. Haldir meminta mereka untuk mengikutinya. Dan tiba di Galeton, jantung Elvendom di bumi. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Celeborn dan Galadriel yang menjaga tempat itu. Frodo diberitahu oleh Galadriel, hanya ialah yang dapat menjalankan tugas untuk menghancurkan cincin itu. Galadriel memperlihatkan apa yang terjadi jika Frodo gagal, yaitu desa tempat asalnya di Syair akan hancur. Frodo tidak ingin ini terjadi, dan ia kembali menguatkan tekadnya untuk dapat menyelesaikan beban berat ini. Di tempat lain, Saruman memerintahkan pasukan ork yang ia buat untuk mencari Frodo dan membawa cincin itu padanya. Pagi harinya, Frodo dan yang lain melanjutkan perjalanan dengan perahu. Celeborn dan Galadriel memberikan senjata, baju, peralatan lain, dan beberapa bahan makanan untuk persediaan selama perjalanan. Mereka tiba di tepi sungai setelah melewati patung pahlawan leluhurnya Aragorn, yaitu Argonat. Aragorn merasa selama perjalanan ada seorang golem mengikuti mereka dari awal, tapi ia tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian, para ork kembali muncul, yang memaksa Frodo, Aragorn, dan yang lain untuk bertarung melawannya. Jumlah ork yang sangat banyak membuat mereka semua kewalahan. Sampai akhirnya, Boromir tewas setelah tertancap tiga anak panah yang mengenai tubuhnya. Namun, kematian Boromir berhasil dibalaskan oleh Aragorn. Sebelum mati, Boromir berpesan kepada Aragorn agar dapat menjaga kota berserta rakyatnya. Sedangkan Merry dan Pipin harus tertangkap dan dibawa oleh para ork setelah berhasil mengalihkan perhatian agar Frodo dapat lari dari kejarannya. Frodo yang telah berhasil lolos dari kejaran para ork tiba di tepi sungai sebelumnya. Ia merasa sedih karena orang-orang yang bersamanya mati satu persatu. Ia juga merasa sangat tertekan dengan beban yang dibawanya. Namun ketika ingin menyerah, ia teringat pesan Gandalf yang membuatnya kembali bangkit. Tak lama kemudian, Sam pun datang. Frodo memintanya untuk tidak ikut bersamanya. Namun Sam memaksa hal ini karena Sam sudah berjanji pada Gandalf untuk terus berada bersama Frodo apapun yang terjadi. Sementara itu, Aragorn, Legolas, dan Gimli tidak mengikuti Frodo dengan perahu. Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan Merry dan Pipin. Frodo dan Sam telah tiba di timur. Dari kejauhan, mereka dapat melihat daerah Mordor yang dipenuhi dengan kegelapan. Mulai dari sini, mereka berdua akan terus melanjutkan perjalanan ke Mordor untuk menghancurkan cincin sakti itu. Nah, itu dia akhir dari film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Tentunya cerita dari film ini masih panjang karena memang film ini tersisa dua seri lagi yang menceritakan perjalanan Frodo dan lainnya untuk menghancurkan cincin tersebut. So, tenang aja. Movie Rastis akan ceritain kedua seri itu di video lainnya. Di film ini, Frodo mirip banget ayah angkatnya. Lebih banyak diem tanpa komunikasi. Hingga dia merasa beban ini dia yang tengung sendiri. Padahal yang lain udah mati-matian berusaha membantunya. Tapi gak dia lihat. Terus itu tuh si Peregrin. Gara-gara dia, tugas mereka jadi makin berat karena Gandalf lewas. Bikin geregetan baddah. Menurut kamu gimana sewaktu dulu nonton film ini? Jangan lupa komen-komen ya. Terima kasih sudah menonton. Like video ini jika kamu suka. Karena apresiasi dari kamu berharga sekali untuk semangat kami. Sampai jumpa di video-video Movie Rastis berikutnya. Sehat dan bahagia selalu. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax